Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama Suni Dahu pada tanggal 2 Agustus 2023 malam Rabu teman-teman ya kali ini saya akan menarik uang bambu petuk teman-teman menarik uang bambu petuk kita pergi dulu ke hutan teman-teman kita pergi dulu ke hutan nah ini nih saya udah ada di hutan teman-teman kita pergi dulu ke hutan teman-teman ya sebelum penarikan uang bambu petuk cerita ini diambil dari zaman dulu teman-teman ya namun kalau zaman sekarang kagak asing lagi lah teman-teman ya tapi saya ini menceritakan zaman dulu penarikan uang gaib bambu petuk teman-teman ya nah kita pergi dulu ke hutan ini teman-teman kita cari yang tempat yang sepi kita cari tempat yang lebih sepi teman-teman ya di hutan cara ini diambil dari dari kisah nyata teman-teman ya ataupun diambil dari zaman dulu teman-teman ya nah kita cari dulu ini dan ini bambu petuknya udah saya siapin ini ya sebagai apa namanya sebagai menceritakannya ini ya kita ambil yang lebih sepi dulu ini teman-teman tapi ini tempatnya dimana ini ya yang lebih sepi ya nah ini teman-teman ya bambu petuknya ini bisa dilihat teman-teman ya nah malam merabu ini kita akan penarikan uang bambu petuk tapi ini sekedar menceritakan doang teman-teman ya sekedar menceritakan zaman dulu doang ini ya nah kita pergi ke hutan teman-teman ya kita pergi ke hutan nah kita pergi ke hutan ini nah ini teman-teman kita penarikannya disini teman-teman ya nah ini teman-teman ya kita menceritakan penarikannya disini nah kita menceritakannya penarikannya disini teman-teman lalu kita ambil sebuah daun kalau kalau bisa sama ini teman-teman ya daun-daun pisang teman-teman ya kalau bisa sama ini daunnya daun pisang ini ya nah kita mau menarik uang gaib bambu petuk teman-teman ya caranya gimana nah kita siapin dulu bambu petuk asli teman-teman ya yang punya bambu petuk asli ya pasti udah tau cara ini teman-teman ya kita siapin dulu bambu petuk asli nah ini sebagai-sebagai cerita ini teman-teman ya ini maya kita siapin dulu bambu petuk asli Di atas daun Di atas daun pisang ini teman-teman ya Di atas daun pisang Nah Bentar teman-teman Bentar ya Kita siapin dulu Apa namanya Kita siapin dulu Uang 100 ribu Ya Uang 100 ribu Supaya si hodamnya itu Tahu teman-teman Supaya si hodamnya itu Tahu tujuan kita itu Untuk Menarik uang ya Menarik uang teman-teman ya Bentar teman-teman Kita ambil dulu Uangnya ini Nah ini teman-teman Kita siapin dulu Uang 100 ribu teman-teman ya Kita siapin dulu Uang 100 ribu Buat penarikan Uang gaibnya Kenapa saya Menyiapkan Uang 100 ribu Karena si hodamnya ini Supaya dia tahu Teman-teman Supaya Hodam bambu petuk ini Tahu Kita itu tujuannya Menarik uang Untuk mencari ini teman-teman Yang ditunjukkan Yang ditunjukkan sama Pemilik bambu petuk Aslinya ini teman-teman Nah kita Siapin dulu Ininya uangnya Ya Lalu Lalu uangnya Udah terkumpul Di daun pisang ini Teman-teman ya Ini apa namanya Sebagai Sebagai contoh aja Ini teman-teman ya Lalu Ini uangnya Sudah terkumpul Di daun pisang ini Teman-teman ya Nah Di daun pisang ini Nah Terus Kalau uangnya Udah terkumpul Kalau uangnya Udah Apa namanya Kalau uangnya Udah Terkumpul Di Di Atas daun pisang ini Teman-teman ya Nah Lalu kita Mendapatkan uangnya Ini Yang kita tunjukkan Ya Yang kita tunjukkan Ini Apa namanya Si Si uangnya ini Seratus ribu Ya Gitu kan Lalu ini Si hodam Bambu petuknya ini Teman-teman ya Apa namanya Si hodam bambu petuknya ini Nyari Teman-teman Nyari Uang yang Seratus ribu ini Nah Nyarinya kemana Itu teman-teman ya Si hodam bambu petuk ini Kita harus Kita harus Menunjukkannya Yang pas Gitu teman-teman ya Yang pas Gitu teman-teman Dimana nih Yang punya Uang banyak nih Yang punya uang banyak Dimana nih Kita katakan Kepada bambu petuk ini Ya Tolong ambilkan Uang Semacam ini Apa namanya Seratus ribu ini Yang banyak Gitu teman-teman ya Kita perintahkan Apa namanya Kita perintahkan Si bambu petuk asli ini Hodamnya Nah Kita perintahkan Hodamnya ini Untuk Mengambil uang Yang uang Yang tersesat itu Teman-teman Yang uang yang tersesat ya Pokoknya yang Yang Orang-orang yang Suka Suka koruptor lah Teman-teman ya Nah Orang yang suka koruptor Ini pokoknya Kita akan tunjukkan Kepada dia Gitu teman-teman ya Kepada orang yang Koruptor gitu kan Suruh ambil uangnya Suruh Apa namanya Suruh 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 datangkan Kesini teman-teman ya Orang yang Yang suka koruptor Gitu teman-teman ya Ya pokoknya Di Di daerah teman-teman Juga pasti ada ya Yang orang yang koruptor kan Nah Itu pas Apa namanya Itu pas Bagus itu teman-teman Kita suruh Ambil aja uangnya Teman-teman ya Yang kita tunjukkan ini Seperti ini Apa namanya Seratus ribu Gitu kan Nah Kita nih Suruh ambil Kepada si hodam Bambu petuk ini Suruh Ambil uangnya Yang Suka Yang suka koruptor Gitu teman-teman ya Nah Kita Suruh ambil nih Kepada Hodam bambu petuk ini Gitu teman-teman ya Ah pokoknya Yang punya Bambu petuk asli Pokoknya udah-udah Tau lah teman-teman ya Pokoknya ini mah Hodam bambu petuk ini Digunakan untuk Apa namanya Untuk kebaikan lah Pokoknya ya Nah Setelah uangnya Kumpul Teman-teman ya Setelah uangnya Kumpul ya Setelah uangnya Kumpul disini Sebanyak-sebanyak Mungkin Gitu kan Sebanyak-sebanyak Mungkin Penarikan Dari Dari Seorang Koruptor itu kan Nah Kalau uangnya Udah terkumpul disini Udah banyak Gitu kan Nah Terus si uangnya ini Kita Jangan Diambil Sama Diri sendiri Teman-teman Pokoknya Intinya Uangnya itu Jangan dipegang Sendirian Gitu teman-teman Setelah uangnya Kumpul disini Ya Kita manfaatin nih Uangnya Untuk Membagikan Ke Apa namanya Ke warga-warga Gitu teman-teman ya Pokoknya kita bagikan lah Pokoknya Ke warga-warga Pokoknya Nah Pokoknya tau lah Yang punya bambu petuk asli ya Pokoknya cerita ini Diambil Dari Zaman dulu lah Teman-teman ya Nah Ini teman-teman ya Pokoknya Cara Penarikan Uang Gaib Bambu petuk itu Gitu caranya teman-teman Nah 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 ini teman-teman ya Pokoknya ini mah Sekedar Menceritakan aja Gitu teman-teman ya Ini Ini apa namanya Ini Ya pokoknya Sekedar Menceritakan aja lah Gitu teman-teman ya Nah Pokoknya ini Yang punya bambu petuk asli Udah Udah tau gitu Jalan-jalannya Teman-teman ya Mencari uang Yang lebih bagus Yang lebih banyak itu Udah-udah tau Caranya gitu Teman-teman ya Mungkin Yang punya Bambu Bambu petuk asli Juga Belum-belum tau Karena Belum punya Bambu petuk asli Gitu teman-teman Nah Setelah kita Uangnya Dibagikan Ke penduduk Desa Gitu teman-teman ya Uangnya udah terkumpul Disini Kita terus Bagikan Ke penduduk Desa Nah Setelah itu Apa namanya Setelah kita Bagikan Ke penduduk Desa Uang Uang Dari Dari Koruptor itu Teman-teman ya Uang dari Koruptor itu Penarikannya Pakai ini Hodam Bambu petuk ya Nah Kita bagikan Uang dari Koruptor itu Ke warga-warga Yang Apa namanya Yang tidak mampu Gitu teman-teman ya Pokoknya Nah Pokoknya Cerita ini bukan Apa namanya Bukan Bukan Pembodohan publik Ataupun ini teman-teman ya Ini mah Apa namanya Pokoknya Cerita-cerita Zaman dulu lah Pokoknya ya Pokoknya cerita ini Pokoknya cerita nyata lah Pokoknya kalau yang punya Bambu petuk asli itu ya Udah-udah tau ini teman-teman Cara-caranya itu Udah-udah tau Ya Nah ini teman-teman ya Pokoknya ini mah Sebagai-sebagai contoh lah Gitu ya Sebagai-sebagai contoh Gitu kan Pokoknya Yang Yang kurang-kurang paham Dengan-dengan cerita ini Ya Yang Kurang paham Dengan cerita ini Ya Namanya juga Zaman-zaman udah maju Gitu kan Pasti Apa namanya Pasti Zaman udah maju Kayak mistis-mistis Kayak gini Dia tuh Apa namanya Semakin Tidak Tidak percaya gitu Teman-teman ya Tapi Tapi saya emang percaya gitu Teman-teman Kalau zaman dulu itu Gitu teman-teman Cari-cari uangnya Gitu kan Cari uang Kebeneran lah Pokoknya ya Nah Gitu teman-teman ya Aduh Serak Nah Namun ini juga Saya ini Apa namanya Di Di hutan Teman-teman ya Nah Nah Ini apa namanya Hutannya juga Kurang-kurang ini Teman-teman ya Ini kurang-kurang enak Juga sih Saya juga ini Nah Ini teman-teman ya Pokoknya Yang punya Bambu petuk asli itu Pokoknya Sudah-sudah Tahu caranya gitu Teman-teman ya Sudah-sudah Tahu caranya gitu kan Nah Ini mas Sebagai Apa namanya Sebagai Apa namanya Sebagai cerita doang Gitu teman-teman Sebagai cerita dulu Gitu kan Kalau zaman-zaman sekarang Zaman udah maju Mana-mana percaya Kayak gini kan Teman-teman ya Ya ini Apa namanya Menceritakan zaman dulu doang Gitu kan Nah Nah gitu teman-teman ya Nah ini teman-teman Oke pokoknya Segitu saja teman-teman ya Semoga aja paham Gitu kan Semoga aja paham Dengan maksud Maksud Cerita saya ini Semoga Semoga aja paham Gitu teman-teman ya Oke pokoknya Segitu saja Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Saya mau pulang ini Soalnya dari Dari Apa namanya Sampai 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 Sampai